Bacaan di Turgi, Kamis 25 Februari 2021, hari biasa Pekan Prapaskah pertama. Bacaan dari Kitab Esther Kala bahaya maut menyerang, Ratu Esther pun berlindung pada Tuhan. Ia mohon kepada Tuhan ala Israel katanya, Tuhanku Raja kami, Engkau lah yang tunggal. Tolonglah aku yang seorang diri ini. Padaku tidak ada seorang penolong selain Engkau, sebab bahaya maut mendekati diriku. Sejak masa kecilku telah ku dengar dalam keluarga Bapakku bahwa Engkau, ya Tuhan, telah memilih Israel dari antara sekalian bangsa dan nenekmu yang kami telah kau pilih dari antara sekalian luluhurnya supaya mereka menjadi milik abadi bagimu. Dan telah kau laksanakan bagi mereka apa yang telah kau janjikan. Ingatlah, ya Tuhan, dan sudilah menampakkan dirimu di waktu kesesakan kami. Berikanlah kepadaku keberanian, ya Raja para Allah dan penguasa sekalian kuasa. Taruhlah perkataan sedap di dalam mulutku terhadap singa itu dan ubahkanlah hatinya sehingga menjadi benci kepada orang-orang yang memerangi kami supaya orang itu serta semua yang sehaluan dengannya menemui ajalnya. Tetapi selamatkanlah kami ini dengan tanganmu dan tolonglah aku yang seorang diri ini yang tidak mempunyai seorang pun selain dari Engkau, ya Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Masmur tanggapan Pada hari aku berseru, Engkau menjawab aku, ya Tuhan. Pada hari aku berseru, Engkau menjawab aku, ya Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati. Di hadapan para dewata, aku akan bermasmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus. Pada hari aku berseru, Engkau menjawab aku, ya Tuhan. Aku memuji namamu oleh karena kasihmu dan oleh karena setiamu sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Pada hari aku berseru, Engkau menjawab aku, ya Tuhan. Tuhan, tangan kananmu menyelamatkan daku. Engkau akan menyelesaikan segalanya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi. Janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Pada hari aku berseru, Engkau menjawab aku, ya Tuhan. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Berilah aku sukacita karena keselamatanmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam kotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Mintalah, maka kamu akan diberikan. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima. Setiap orang yang mencari akan mendapat. Dan setiap orang yang mengetok baginya, pintu akan dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.